Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jumpa lagi di jalur channelnya Iwa Ikan dan Ikan Iyas Semoga teman-teman berdasarkan sehat ya Bagi selalu dan sukses selalu Untuk kali ini Kita akan membahas Tentang cara merapikan Sirip Maupun ekor ya Cara merapikan ekor, ikan, cana Ini cana Pulkra ya teman-teman ya Ini Seperti teman-teman lihat Bagian ekornya itu kurang rapi ya teman-teman ya Jadi ini ditakutkan Nanti setelah besar Tidak Akan rapi ya Jadi Kita melakukan langkah Yaitu dengan Cara pemotongan pada Bagian ekor Yang tidak rapi ya Teman-teman ya Biar nanti Besarnya Itu makin Rapi Dan terlihat Cantik ya Karena luka Seperti ini Itu terlihat Menjadi Jelek Kurang indah Dipandang ya Terus bagaimana Cara merapikannya Cara merapikannya Dengan memotong Memotong bagian yang tidak rapi Ini teman-teman bisa lihat Itu ada semacam Lubang tidak rata Tidak simetris Seperti biasanya Jadi Terlihat tidak cantik Tuh kan Bagian Ekornya ya Teman-teman ya Caranya adalah Dengan Siapkan gunting ya Gunting Yang tajam Tentunya Biar nanti Dipotongannya Rapi Ini Diangkat Pakai jaring dulu Biasa Pakai seser ya Di seser Kemudian Tinggal dipotong Sesuai dengan Keinginan kita Insya Allah Aman ya Ini Kita pas proses Potongnya ya Sudah di jaring Dan Tetap di Seser ini ya Biar Tidak Berontak Ikannya Kita potong Bagian Ekor Yang Apa Ber Lubang Berlubang Dan Sobek Sobek Teman-teman ya Dan ini Setelah Dipotong Sepertinya Teman-teman Nanti Tumbuhnya Insya Allah Bisa Cakep Lebih Bagus lagi Daripada Yang Semula ya Ini Sudah dipotong Teman-teman ya Gitu Saja Video Singkat Tentang Ikan Cana Pulkra Untuk Memotong Bagian Ekor Yang Sopek Sopek Teman-teman ya Jadi Kurang Bagus Nah ini Dipotong Saja Operasi Kesilisilan Semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh